Halo, ketemu lagi dengan saya Asa dari channel Asa Munandri. Kali ini saya akan membahas sebuah multi-tool, player-based multi-tool, jadi multi-tool yang berbasiskan tang. Produk dari Victorinox, yaitu Swiss Tool Spirit XC. Ini Swiss Tool Spirit XC, player-based, jadi dia basis tool terbesarnya adalah tang. Jadi waktu dibuka, jadi seperti tang full-size. Cuma waktu dilipat, simple, ukurannya praktis, bisa dikandongi, dan biasanya disediakan bersamaan dengan pouch-nya, ini post-kulit, bawaan. Jadi sekedar sejarah saja, ini Swiss Tool Spirit mulai dibuat oleh Victorinox di tahun 2004. Dan dia bentuknya agak melengkung, agak gimana gitu ya. Biasanya kan kalau multi-tool lurus-lurus, tapi kalau ini dia melengkung tujuannya apa? Karena waktu dibuka, dia termasuk yang paling nyaman dipegang dari semua multi-tool. bentuknya melengkung ya, jadi benar-benar nggak ada sisi tajamnya, sama sekali nggak ada yang tajam. Dan semua tool selain tang ini bisa dibuka dari posisi tertutup. Jadi nggak harus buka, keluarkan dari sini, nggak. Semuanya bisa diambil dari sisi luar tool. Jadi sangat praktis, dan semua kalau sudah keluar, posisinya nge-lock. Jadi cara melepas lock-nya, ini dua sisi tombolnya bisa tekan aja ke bawah. Maka dia release. Itu dia. Nah, yang bikin asik ini karena pertama memang bentuknya menurut saya termasuk multi-tool yang paling elegan ya. Makanya jadi kadang sayang pakenya. Saya sendiri sudah, ini sudah Swiss tool spirit ketiga saya. Yang dua itu produk masih baru, masih grass. Dan saking bagusnya menurut saya, jadi sayang pakenya. Padahal dia sendiri sebenarnya sangat-sangat tangguh. Coba bisa teman-teman cek di Google gitu. Cari aja Swiss tool spirit broken. Broken Swiss tool spirit. Jarang ada. Jarang ada tang yang dari seri ini yang rusak atau gimana gitu. Sangat jarang. Dan ini sendiri sebenarnya bukan barang baru. Swiss tool spirit ketiga saya ini barang second atau mungkin tangan ketiga atau keempat ya. Soalnya ini kalau teman-teman pelatihkan, disini ada tulisan lambang Chevron. Nah, ini jatah orang-orang Chevron tahun 2006. Tidak tahu siapa yang punya, terus dijual ke siapa, ke siapa-siapa, ke teman saya yang akhirnya kelihatannya dua teman saya pernah memiliki ini. Dan akhirnya ke tangan saya lagi, saya beli. Dan tidak rusak kondisinya waktu diiklankan. Cuman memang ada play. Cuman bayangkan ini sudah tangan misal. Mungkin minimal tangan ketiga. Masih sangat layak untuk digunakan. Untuk motong kawat juga masih oke. Oke, sekarang kita ke speknya aja ya dulu ya. Jadi dia ini punya 24 fungsi. Nanti saya jabarkan satu-satu. Panjangnya kalau terlipat, 105 mm. Beratnya 205 gram. 2 on. Lebih dikit. Sangat-sangat terasa mantap sih. Dan nilai plus buat saya yang paling oke ini dari dia ini, selain bentuknya elegan, stainless steel-nya sangat terjamin ya. Jadi, ini waktu saya pegang, pertama datang kondisinya katanya jelek. Cuman, ya cuman apa ya, kotoran-kotoran tipis di pinggir-pinggir. Saya kasih alkohol atau WD40, sikat-sikat dikit. Waktu itu pakai minyak Zippo karena belum punya WD40. Bersih semuanya, udah seperti baru lagi. Dan sejak itu dipakai, nggak pernah dilawat lagi juga, nggak ada karat-karat. Cuman memang karena bentuknya mengkilat, stainless-nya ini, jadi agak gampang. Tempelan noda minyak. Tuh, stainless-nya oke. Handlenya sangat nyaman. Waktu dipakai tadi, saya udah jelaskan. Nggak ada sisi tajam. Alami sekali. Dan nggak mungkin kejepit. Kan ada tuh switch, apa, multitool yang kadang-kadang sering kejepit. Kalau ini, karena di situ ada celah karena bentuknya tadi melengkung, lebih aman sebenarnya. Kemudian, semuanya bunyinya masih oke. Jadi waktu ditutup. Oke. Semua lock. Tuh, nah ini yang seri XC. Jadi yang XC, sekarang kita mulai masuk ke dalamnya ya. Yang membedakan dari XC itu adalah, mana nih pisaunya? Ini dia. Pisaunya, bentuknya seretet. Dua per tiga seretet. Sepertiganya ini, tajam rata, plain. Dan dia bentuknya ship food kini. Agak aneh. Kayak pisau keju. Makanya ada yang nyebut ini butter blade. Pisau untuk ngoles ini. Padahal, tapi ini tajam sekali. Buat teman-teman yang sering motong fiber-fiber, serat-serat. Ini kayak karpet atau apa-apa. Ini sangat agresif matanya. Cuman memang lebih susah ngasahnya kalau nggak punya skill khusus. Saya pernah nyoba nekat ngasah, malah kurang ship. Ya, akhirnya kebetulan ada teman datang, jasa-asah. Sekarang tajam sekali. Ini awet. Tajamnya awet. Dan dia yang paling enak, dia lock. Jadi aman. Jadi untuk dipakai agak kasar pun aman. Karena ini mengunci di sini. Cara nutupnya biasa. Nah, kalau yang di seri Swiss Tool X. Swiss Tool Spirit X. Dia bentuk mata pisau-nya sama. Standar kayak punyanya seri-seri Victorino ke lain. Seperti ini. Lebih mudah ngasahnya. Itu sama yang sebenarnya saya paling suka seri yang original-nya. Seri apa? Swiss Tool L atau apa ya? Yang tidak ada guntingnya. Jadi guntingnya Swiss Tool Spirit ini beda. Dari kebanyakan Victorino punya. Dia pegasnya, modelnya ada kayak bar kecil situ. Batang kecil yang menahani. Jadi kuat sekali memang. Dia pisaunya, apa, guntingnya lebih tebal. Tidak seperti gunting seri 91. Yang sebenarnya saya lebih suka yang seperti ini. Ini tajamnya sangat presisi. Meskipun biasanya rawan patah di per pegasnya ini. Cuma ada spare part-nya yang jual. Jadi tidak masalah. Nah, kalau di sini jarang ada yang patah. Ini cuma penyakitnya jadinya bukanya hanya bisa sedikit. Hanya sampai segini. Jadi untuk motong yang besar seperti ini kan. Lihat bukaannya. Teman-teman bisa bandingkan. Ini bisa sampai segini. Dan ini hanya sampai segitu. Jadi sayang sih. Yang ini tidak kuat motong plat. Yang ini dipaksakan motong misalkan plat nomor masih bisa. Tapi bukanya hanya sedikit. Dan kalau yang biasa untuk motong kutikula kuku gitu. Ini tidak bisa karena agak tebal dan posisinya. Coba saya bandingkan. Kebalik. Jadi yang ini yang di atas. Jadinya kalau ini sangat presisi. Bisa sampai kecil-kecil gitu bisa dia motongnya. Itu. Makanya saya pengen sekali versi originalnya yang tanpa ini. Dan digantikan pisau yang rata. Plain. Plain. Tapi yang ini kenapa tetap saya bawa dan saya sangat suka. Karena dia bisa dibilang pemotong segala. Selain pisau tadi ini ada juga gergaji kayu. Ini kemarin saya habis motong kapak yang atasnya rusak. Saya potong pakai ini. Belum sempat dibersihkan. Tapi ini lumayan bersih. Ini sangat agresif ya. Mata gergajinya. Kayaknya emang dipakai untuk nggak diasah lagi. Soalnya saya selama berjualan lelang dan melihatin jualan orang kayaknya belum pernah nemu gergaji kayunya Victorinac yang tumpul. Ini mengunci juga sangat oke untuk dipakai aman dan pemakan segala salah satunya adalah karena dia punya gergaji besi dan kikir besi. Jadi mau setajam apapun pisau atau gergaji kayu tadi kalau udah ketemu besi kalah. Nah baru ini yang maju. Ini gergaji besinya ini agresif sekali. Awet. Kikirnya juga oke ya. Jadi untuk ngilangin tajam-tajam sisa paku. Atau buat saya salah satu fungsi ini adalah untuk menambal kekurangan dari mata potong kawatnya. Jadi tangannya ini modelnya needle nose. Crunching. Terus ada bentuk apa agak melengkung ini untuk gigit baut ya. Dan ini mata potong dua macam yang di depan ini mata potong yang untuk kawat sampai 40 HRC. Yang belakangnya kawat keras. Cuman dia karena menyatu kalau sampai tumpul dia selesai. Jadi salah satu caranya ya kalau untuk mau menghemat teman-teman ngerasa ini besinya yang dipotong kawatnya keras. Kenapa enggak pakai saja si gergaji besi. Kecuali memang harus buru-buru seperti paku-paku itu untuk menumpulkan paku. Biar waktu kena ke kayu dia tidak megar kayunya itu bisa pakai tanggadi. Ini mata gergajinya. Terus ada alat lain lagi obeng plus yang panjang sekali. Ini sering terpakai dan karena posisinya gini enak sekali jauh jangkauannya. Berbandingkan sama yang punya ini jayuman explorer juga seperti ini. Jauh lebih panjang ya. Dan emang sih dia karena anu mulus agak cenderung. Kalau teman-teman kurang neken dia gampang kepleset. Tapi masih oke lah. Untuk obeng untuk baut-bautnya anu masih enggak masalah. Kemudian ada lagi tool favorit saya dari seri Spirit adalah ini. Scraper, chisel, pembuka paket, dan pengupas kabel. Jadi depannya ini tebal ya. Dia lumayan tebal. Kenapa enggak mau fokus? Oke. Lumayan tebal dan ini bisa untuk masak. Jadi memahat kayu. Dan ini kalau dipegangnya seperti ini, ini bisa untuk membuka paket. Tajamnya cukup segitu saja. Jadi enggak bakal kedaleman. Ininya rata. Dan yang ini untuk ngupas kabel. Kabel bulat, kabel yang ini. Ada dua macam ini. Tajam sekali. Saya pernah luka. Pertama kali luka kena pisau multi-tool. Dia di sini malahan bukan karena pisau besarnya. Ternyata ini tajam. Lock juga. Jadi bukanya seperti ini. Kemudian ada lagi tool favorit kedua. Ini adalah punch rimmer untuk ngelubangin yang ada hooknya. Jadi bisa untuk kalau teman-teman camping, selain tang tadi ini bisa juga untuk mengaitkan kawat. Dan untuk ngelubangin. Untuk bela diri kelihatannya juga lebih serem ya. Daripada pisau yang bentuknya tadi. Shipfoot blade. Nah, lebih serem yang ini. Cuman ya jangan lah. Kemudian ada lagi alat yang lain. Obeng. Minus besar. Dan pembuka tutup botol. Bisa juga untuk nyongkel-nyongkel karena itu tebal sekali. Dan di belakang ini untuk ngelupas kabel. Itu. Kemudian. Oke, sisi sini sudah. Sekarang sisi sebaliknya. Ini adalah. Nah, ini standar. Dari semua Victorino. Biasanya ada pembuka kaleng sarden. Dan omeng minus. Dan pengupel. Ini pembuka apa deh? Botol juga ya. Oh iya, ini tadi itu nyangkutkan. Buka kaleng sarden. Jadi ini sangkut. Terus ini tajam. Jadi kita tinggal. Nah, gitu. Congkel-congkel-congkel. Nanti dia ngupas. Kalengnya. Kemudian alat satu lagi. Obeng minus. Kecil. Yang ini karena bekas ya. Saya dapat. Agak melengkung sedikit. Tapi masih bisa dipakai. Panjang sekali. Jadi bisa untuk menjangkau celah yang sempit. Sudah. Sepertinya itu sudah semua. Ini ada bulatan. Ini bisa untuk menyangkutkan hook. Jadi ini seri yang standar ya. Jadi ada lagi seri yang Swiss Tool Spirit Plus. Yang dia dapat bit holder sama beberapa bit. Dan bit range untuk pegangannya bentuk L gitu. Yang juga dapat hook. Nah, corkscrew untuk pembuka gabus itu. Seperti ini. Pembuka gabus. Dan. Kobeng kacamata. Di dalamnya itu. Itu yang seri plus. Dan ada lagi yang plus racet. Seperti tadi. Cuman. Bit range-nya digantikan dengan racet. Itu keren banget. Cuman harganya. Ampun. Sudah di atas 4 juta. Nah, sekarang. Kalau yang ini. Sekarang kalau nggak salah. Di harga 3 jutaan ya harganya. Agak-agak sadis. Nah, ini buat kebanyakan orang. Biasanya justru lari ke merek Leatherman. Kalau teman-teman tahu Leatherman itu. Karena mereka semua. Hampir semua itu. Bisa dibuka dengan one hand. Untuk. Pisaunya. Kalau ini kan nggak bisa. Kita harus cari yang mana. Congkelannya. Kalau pakai sarung tangan. Susah emang. Mengeluarkan pisau. Jadi. Kelemahan dari seri. Victorinox Spirit ini disitu. Dan dia nggak ada clip. Jadi harus pakai. Sarung. Atau dikantongi juga. Cuman resiko jatuh ya. Cuman. Sekarang ada. Ada seri barunya. MX. Itu belum masuk Indonesia. Jadi itu kelihatannya bakal jadi Leatherman Killer. Soalnya dia. Banyak reviewer luar tuh. Ngerasa ini kurang dikit lagi. Untuk menjadi sebuah. Multitool yang perfect. Asalkan bisa dibuka. Satu tangan dan ada clipnya. Nah di seri MX. Itu nanti pisaunya geser ke sisi. Depan sini. Dan ada congkelannya. Jadi. Di sebelah sininya. Ada ekstra besi. Ekstra plat tuh. Yang posisinya nyaman sekali. Untuk dibuka pas. Nah gitu langsung keluar. Dan ada clipnya. Clipnya juga bagus. Meskipun nggak terlalu deep. Cuman oke lah. Bisa ada opsi lain. Untuk menyangkutkan. Di celana. Atau di saku baju. Nah untuk pouchnya ini. Ini bawaan spesial. Dari yang tadi saya bilang. 2006. Kalau yang standar. Biasanya nilon. Sama kulit. Seperti ini. Cuman yang bedakan. Di belakangnya. Jadi kan belakangnya itu. Biasanya modelnya. Dilewatkan sabu ya. Nah kalau yang ini. Rotating pouch. Jadi yang bikin dia spesial. Dia bisa dibawa. Dua posisi. Jadi kalau masuk. Bisa disangkutkan. Tanpa harus melepas sabu. Atau bahkan ke celana biasa. Atau sarung pun. Bisa masuk sini. Begitu masuk. Posisinya ini 90 derajat. Hampir. Aman dia. Nggak gampang lepas. Dan. Itu kalau posisi vertikal. Tapi teman-teman bisa merubah ini. Ke posisi horizontal. Seperti ini. Jadi nanti. Ya dipinggang. Nggak. Kalau posisi duduk. Bangun itu. Tidak terlalu nyangkut. Sayangnya. Selama ini. Saya belum pernah nemu yang baru. Bukan dari yang jatah. Chevron ini. Yang dapet pouch seperti ini. Jadi. Ya. Gitulah. Adanya. Itu tadi. Review saya tentang. Swiss tool spirit. Macemnya banyak. Jadi finishingnya pun ada yang. Selain tadi. Ini stainless. Ada juga yang burnish. Jadi hitam. Ada yang black anodized. Juga ada. Ada yang RT. Jadi. Rotor. Jadi dua. Kayak dual tone. Ininya hitam di coating. Dan. Toolnya tetap mengkilat. Wah. Munganya. Banyak sekali limited edition-nya. Yang. Mungkin lima. Kalau nggak salah. Memang macam. Jadi kalau anda kolektor. Nggak habis-habis lah. Yang kalau dicari itu. Itu. Ini. Swiss tool spirit. Adiknya dari Swiss tool. Jadi yang pertama muncul. dari Victorinox. Untuk player bliss. Multi tool-nya itu adalah. Swiss tool. Nah ini yang spiritnya. Lebih kecilnya. Lebih nyaman untuk dipakai harian. Oke. Itu saja. Kalau ada pertanyaan. Bisa silahkan tulis di komentar. Ada masukan. Klik like. Jika suka dengan video ini. Dan. Jangan lupa subscribe. Karena saya akan mereview beberapa item yang lain. Secara rutin. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.